Nanas, nanas jangan nanas sini, nanas Eh kok nanas disana? Ya udah pemirsa sama mami Sebenernya hari ini mama tuh sedang menunggu seorang prinses Prinses yang sangat cantik sekali Tapi kok belum dateng-dateng ya? Mana tuh kan? Musik Nah musiknya udah musik-musik prinses nih Ini mah prinses cilik ya? Kita dari kerajaan Elizabeth Elizabeth? Oh kirain mama prinses yang prinses gitu Ini mah prinses cilik ya sama Nizam Ternyata Nizam sama siapa prinses ciliknya ya? Ini prinses aku Oh prinsesnya Nizam? Yes, ini prinses aku udah nangku prinsenya Siapa sih namanya prinsesnya Nizam? Namanya? Mediva Mediva Emang bisa apa sih? Kalau jadi prinses, bisanya apa? Bisa nyanyi nggak? Bisa Oh, main prinses bisa nyanyi, bisa joget, bisa acting Pokoknya bisa semuanya Wow, mama ngapin coba Coba nyanyi Coba, my princess silahkan nyanyi Nyanyi, coba Mau nyanyi apa? Oke, terserah mau lagu apa aja? Kalau biasa nyanyi, syarini Syarini, wow Wow, syarini Oke, silahkan Sesuatu ya Mau nyanyi ya? Oke Sekarang mau pulang, bawa betong-betong Yaudah nyanyi Sesuatu Yang ada di hatiku Sesuatu Yang ada di hatimu Sesuatu Yang ada di benakku Sesuatu Sesuatu Yang ada di hatimu 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 Tuh, keren kan? Bagus 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 Hebat kan? Tuh Tapi masa prinses nyanyinya kayak gitu sih? Tapi Sebelum itu aku pengen tantangkan, Anas Untuk kayak My princess nyanyi kayak tadi Bisa nggak? Kalau aku nyanyi, nanti semua orang terkesima sama aku Udah nggak usah nyanyi Udah nggak usah nyanyi Yang ini bawa apa sih? Ini? Bawa apa sih? Ini aku bawa Kursus for my princess Oh, bener Memberi siswa? Yes Apa? Bawa apa sih emang? Ya rahsia dong Bawa nggak dibuka sekarang? Emang nggak dibuka? Nggak Ih, jangan dibilang-bilang Kursus, istri Ih, jangan dibilang Tidak, jangan dibilang Tidak, jangan dibilang Tidak, jangan dibilang Bawanya apa aja? Bawa apa lagi? Aku bawa 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 apa lagi? Coklat 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 Kalau coklat sih kesenangan mama Kalau coklat pasti bukan buat princess ya Buat diri kamu sendiri Karena kamu suka doyan numi Emang kayak gitu Emang khusus, kok aku beri buat princess? Nah, kayaknya kalau nenas Sukanya dark chocolate ya? Kok kamu tau sih? Tapi sebenernya yang mama tunggu-tunggu tuh bukan princess cilik Emang ada princess yang beneran cantik? Emang aku nanda princess beneran cantik? Ya udah dewasa Ya udah dewasa Bener Bener Mana? Kenapa tuh yang udah jadi nunggu-nunggu? Oh Banyak rakyat ya Oh karena gue baru Iya, aku kabar Nah, kamu prinses yang mana? Kamu prinses yang film ya? Kalau ini prinses apa? Aku paling 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 prinses Oh, paling prinses Paling prinses Paling prinses Paling prinses Ya kan, prinses yang sebenarnya Yang pernikahannya aja udah kayak Wuuuh, yang beneran-beneran ya Aku senerela Iya, kayak senerela Iya, kayak senerela banget loh kemarin Sampai terkesima ya Aku tapi masih ada Aku masih ada waduh buat Paling Prinses Siapa? Boleh panggil dulu Yaudah, panggil aja deh Ya, tapi kita akan nunggu ada CD-nya loh Kemarin Pak Sanda Dewi menikah ya Yaudah kita lihat dulu Ini dia CD-nya Hi, Harvey Thank you Sanda to be my wife I promise to love and honor you For better for worse In sickness and in health All the days of our lives Till death Oh, my God Capet banget Mas gigi ya Iya, Mas Bangi Oh, my God Paling panggil 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 Mungkin coklatnya aku juga ada permen ke kamu. Gitu dong. Ya udah. Sekarang kita mau mainan sama prinses yang gede ya. Yang udah dewasa. Agak-agak tua gitu ya. Tapi kak Sandra, untuk kak Sandra emang dari dulu cita-cita banget ya. Nikah di Disneyland. Seperti prinses jadi Cinderella. Emang itu udah kepengen dari kecil atau gimana? Kan emang suka prinses banget. Udah pengen-pengen nikahannya itu emang private aja. Jadi akhirnya ke Disneyland. Karena aku paling suka ke Disneyland. Dan kebetulan cowoknya mau-mau aja ya udah sih. Tapi itu termasuk laki-laki yang baik banget ya mau. Iya, soalnya itu gak ngerti sama sekali sebenernya. Cuman ya, ya udahlah ya yang penting. Ya udah. Tapi katanya pernikahannya pasti biayanya mahal banget ya. Iya nih pasti biayanya. Maha nikahnya anaknya mama Amin. Gak deh pokoknya sama mama kalian tuh ini pernikahan paling romantis. Keren ya nasi ya. Keren banget. Pasti karena ketemu Miki sama Mini ya. Iya itu saksinya. Nah kita juga sekarang ada berita ya. Ini kan tentang kerennya ke Sandra nih ya. Kita baca dulu beritanya. Menikah mewah, telan biayanya sampai 1 miliar. Ini kata Sandra Dewi. Hah? Nah itu kan ditulisan. Karena kan ada Sandra Dewi beneran. Coba kalau menurut Sandra Dewi benerannya itu gimana? Apa benar sampai 1 M? Aku gak pernah ngasih tau harga atau biaya ya sama media. Karena kan memang itu kayaknya kayak artis aja ya. Cuman memang semuanya 100% cowok gitu. Dan memang dia yang biayai. Jadi saya gak kita jelas sih berapa itu. Berapa aja. Pintar ya aja. Bagus banget ya. Pokoknya bahagia banget ya. Seorang Sandra Dewi. Jadi yang tadi beritanya gak bener ya kak? Gak bener. Gak pernah mengeluarkan seperti itu. Itu kan kayak atas ya. Iya betul banget. Oke Mama Ami. Iya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol-ngobrol lagi pasti lebih seru lagi ya. Setelah yang satu ini tetap di rumah Mama Ami. Amin.